Rosario Central mengekspor 5 pemain muda dan berbakatnya ke Eropa hanya dalam setahun terakhir. Tapi aktivitas Rosario Central sebagai penyuplai pemain hebat ke benua biru bukan baru belakangan ini saja terjadi. Giovanni Lo Celso dan Angel Di Maria adalah nama besar dalam peta sepak bola dunia yang juga berangkat dari Rosario Central sebelum menginjakan kaki ke pentas bergensi Eropa. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, hanya dalam setahun Rosario Central mengorbitkan 5 pemain muda ke sejumlah klub top Eropa. Agustus tahun lalu Rosario Central mengirim back kiri berusia 24 tahun Lautaro Blanco ke La Liga untuk bermain bersama LC dengan fit transfer 1,96 juta euro. Blanco kembali dipinjamkan ke Rosario sampai Desember dan baru pada 2023 ini bermain untuk LC. Kepindahan Blanco ke La Liga diikuti kepergian sejumlah pemain muda berbakat lainnya ke benua biru. Facundo Buonanotte dibeli klub Premier League Brighton & Half Albion. Demikian pula Matteo Tanlongo yang bergabung ke Sporting Lisbon. Musim panas ini Rosario Central kembali menjual dua pemain muda berbakatnya ke klub benua biru. Gino Infantino bergabung ke klub Serie A Italia Fiorentina. Dan kini striker muda andalannya, Alejo Felis, sepakat bergabung ke Tattenham Hosper dengan durasi kontrak 5 tahun. Spurs mengaktifkan klausul pelepasannya di Rosario Central sebesar 15 juta euro. Felis menjadi sensasi sejak musim lalu dan musim ini makin memperlihatkan kebintangannya sebagai striker utama Rosario Central di usia yang baru 19 tahun. Mencetak 11 gol dalam 23 pertandingan di Liga Argentina dan menempati jajaran atas top skor kompetisi domestik sepak bola negeri tanggo tersebut. Mulai musim panas ini, magis Felis bakal berlanjut ke Eropah dengan Premier League Inggris sebagai panggung terbarunya. Felis pun menjadi bagian dari tradisi panjang Rosario Central yang menghasilkan pemain-pemain berbakat untuk kemudian berkarir di klub-klub besar dunia. Angel Di Maria adalah nama besar yang juga jebolan Rosario Central. Di Maria bergabung ke Rosario Central ketika dia baru berusia 4 tahun dan menghabiskan sekitar 15 tahun di klub asal kampung halamannya tersebut. Di Maria dibeli Benfica 8 juta euro pada 2007 setelah dipentas internasional juga memukau dengan membawa Argentina juara piala dunia U20 2007. Di Maria menghabiskan 3 tahun di Benfica sebelum pindah ke klub-klub raksasa Eropa dari Real Madrid, Manchester United hingga Paris Saint-Germain mulai 2015. Setelah satu setengah musim di klub ibu kota Perancis tersebut, Di Maria kedatangan kompatriotnya sesama jebolan Rosario Central, Giovanni Lo Celso yang pada Januari 2017 bergabung ke PSG. Ya, 9 tahun sejak kepergiannya dari Rosario, Di Maria disusul Lo Celso yang dengan sangat kebetulan langsung setim dengannya. Di Maria dan Lo Celso membawa kesamaan latar belakang mereka ke babak baru di PSG dengan menjadi tandem yang mematikan di lapangan. Meskipun kebersamaan itu nggak berlangsung lama karena pada 2018 Lo Celso dilepas ke Real Betis, magis dua jebolan Rosario Central tersebut berlanjut ke pentas internasional hingga bersama-sama memenangkan Copa America dan finalisima bagi Argentina. Dari Rosario menjadi pahlawan nasional, Di Maria dan Lo Celso dengan segera menjadi idola baru di Argentina, bahkan bagi basis penggemar klub rival mereka di pentas domestik sekalipun. Dari Angel Di Maria, Lo Celso, hingga kini ada Buonanote dan Felis adalah bukti bagaimana Rosario Central telah menjadi pabrik para bintang selama beberapa dekade terakhir. Namun apa sebenarnya yang membuat Rosario Central begitu istimewa? Bagaimana mereka berhasil mengembangkan begitu banyak pemain berkualitas yang sukses di Eropa? Rosario Central yang berdiri pada 24 Desember 1889 adalah klub pemenang 4 kali Liga Argentina dengan tradisi panjang dalam mengembangkan pemain muda berbakat. Beberapa faktor membuat akademi mereka cukup konsisten melahirkan bakat istimewa. Yang pertama tentu saja metode kepelatihan yang berkualitas. Rosario Central memiliki tim pelatih pengalaman dan berkualitas yang membina pemain sejak usia dini, mengajari mereka aspek-aspek teknis, taktis, fisik, dan mental. Para pelatih juga menanamkan rasa identitas dan kebanggaan terhadap sejarah dan nilai-nilai klub. Yang kedua adalah lingkungan yang kompetitif. Rosario Central berkompetisi di divisi Primera Argentina, salah satu liga paling menantang dan bergensi di Amerika Selatan. Para pemain akademi memiliki kesempatan untuk berlatih dan bermain dengan tim utama, menghadapi lawan-lawan berkualitas dan belajar dari para pemain senior. Klub juga berpartisipasi dalam turnamen-turnamen kontinental seperti Copa Sud Americana yang membuat para pemain mengenal berbagai gaya dan budaya sepak bola. Namun di atas dua faktor tersebut ada poin mendasar yang sangat ditentukan kuatnya jaringan pemandu bakat mereka. Rosario Central memiliki jaringan pemandu bakat yang luas dan efektif yang mencakup seluruh negeri, terutama Provinsi Santa Fe, tempat klub ini bermarkas. Para pemandu bakat itulah yang bertanggung jawab menemukan pemain potensial dan berbakat. Didukung pula langkah klub membangun kemitraan yang kuat dengan klub dan sekolah lokal, di mana mereka menawarkan beasiswa dan dukungan kepada para pemain yang menjanjikan. Bakat-bakat yang terjaring kemudian mendapat penguatan lagi dalam hal pengembangan kepribadian. Rosario Central bukan hanya peduli dengan perkembangan teknis para pemain akademinya dalam hal sepak bola, melainkan juga memberi perhatian khusus terhadap perkembangan kepribadian mereka. Rosario Central dikenal sangat concern dalam memberikan pemain akademinya bukan cuma pendidikan, tapi juga kesehatan, nutrisi, hingga dukungan psikologis. Klub juga terbuka bagi pemainnya untuk mengejar hobi di luar sepak bola seperti musik dan seni, dengan maksud membentuk individu-individu yang memiliki kemampuan menyeluruh dengan mentalitas yang kuat. Angel Di Maria dan sejumlah nama tadi adalah buah dari keseriusan Rosario Central mencetak pemain hebat. Nama-nama tadi pun bukan cuma menjadi kebanggaan Rosario, tapi juga lingkungan sepak bola Argentina secara lebih luas.